Sebenarnya saya kurang kawan perempuan. Jangan! Fon fact, kami dari yang terakhirnya, semua kami ada sambut birthday. Event tidak komplit, tapi semua yang siapa-siapa birthday, kami ada di mana? Selamat datang kembali di Step It Up Lounge, kami menemukan orang-orang yang inspirasi dan grup juga ke studio ini supaya mereka bisa berkongsi cerita sukses mereka, dan juga supaya kalian bisa menjadi dua. Dan hari ini kita ada individu-individu yang sangat dikenali ramai. Pada tahun 2022. Jadi, saya ingin selamat datang di Undungada 2022. Esther, Delvia, siapa nama aku itu? Didi dan Carol. Halo! Hai! So again, mungkin kita boleh mulai dengan introduction juga lah, walaupun tahu nama kan. Tapi mungkin mau ada satu-satu juga introduction. Oke. Hai, nama saya Esther Marius. Saya berasal dari Papar, berumur 24 tahun, tahun ini. Saya merupakan Undungadaw Papar tahun 2022, dan first runner-up Undungadaw Sabah tahun 2022. Wow! First runner-up ini. Welcome, Esther. Hai, nama saya Delvia. Saya berasal dari Tambunan. Umur saya 22 tahun, dan saya merupakan Undungadaw Tambunan pada tahun 2022. Wow! Kau bisa! Kau bisa! Kau bisa! Halo, halo! Saya Didi Kassandra, Undungadaw Danau Tahun 2022, dan juga second runner-up Undungadaw Sabah tahun 2022. Wow! Wow! Dan yang paling oboletok, gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, yang kedua oboletok dipersilakan. Ah, saya. Oke, aku Pibosian. Saya Caroline Tony, Undungadaw Pinampang 2022, dan juga Undungadaw Sabah, third runner-up 2022. Wow! Gila, gila, gila. Gila. Nama geliman apa? Kilul, Kak? Kilol. Kilol. Ada SS. Kalo apa, Didi saja? Saya, kalo siapnya nickname, karasa cantik. Didi saja. Didi saja. Itu saya punya real name, dan itu juga, nama saya lah. Tidak ada nickname apa-apa. Oke, Didi lah. Kalo Del? Del. Chul. 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 Delvia Rachel. Rachel. Akhirnya? Tito. So, panggil Tito. Betul-betul. Dia baru aja. Kalo dulu saya tidak guna Tito. Sekarang baru saya guna Tito. Ya. Siapa yang kasih nama Tito? Dari rumah? Dia dari rumah. Dan saya malu mau kasih kenal nama saya Tito dululah. Tapi sekarang oke sudah. Oke sudah, kan? Jadi apa kabar kamu semua? Bagus. Bagus juga. Masih bernafas. Ya, betul. Ya, betul. Bukan kamu... Siapa yang telah disini ya? Kamu top 7 kan? Iya. Siapa yang telah disini? Si Wiwi. Si Nana. Eva. Eva. Silver. Oshen. Oh, aramai teh. Yang kami punya group of friends kan. Oh iya, group of friends kan. Iya, betul-betul. So, antara kamu sini kan saya nampak paling yang penat setting si Esther. Hello. Saya benar berjuang dalam dunia. Apakah dia cuman actually Esther sekarang? Saya kerja di PKK. Oh, oke. Maksudnya kalau just got off work kan? Yes. Terus makeup makeup terus bisnis? Yes. Betul. Gitu. Hasil. Hasil. Odell? Siapa? Oh iya, belakang kamu ada kata ya? Ada, ada. Laupan, laupan. Laupan, laupan. Laupan, laupan. Si Didi sangat aktif lah sekarang kan. Saya rasa Gero pun. Kok masih studi gak? Saya sekarang SEMBREC. Oh iya, tapi masih studi kan? Iya, masih studi. Apa kaya kompil itu? Food tech. Food technology. And bioproses. Wow. Jadi kalau mau minta makan, boleh sama dah? Belum lagi lah. Kami macam food processing gitu. Packaging gitu sama. Oke, oke. Sudah di tune kah? Belum lagi. Jangan tanya lah. Lama lagi. Jangan lagi perjalanan. Ya, sebenarnya ini adalah sesion untuk kita berhubungan lah. Karena saya rasa sudah lebih dari satu tahun sudah kan? Betul. Ya. Kamu, final kamu dulu 31 Mei. Lepas itu, saya rasa sudah setelah satu tahun. Kemudian ada new winners now. New group of winners lah. Pasti, selepas Ndok Ndok Ndok, banyak hal berubah. Meskipun untuk saya, Mr. Kamatan. Kamu menemukan Mr. Kamatan adalah panggilan pemilihan. Is there any changes kah? Before and after Ndok Ndok? Ini boleh start from Keral lah. Changes. Changes before and after Ndok. Dia consider lastnya juga kan nih? Lastnya lah punya. Your life lah. Your life. Okay, my life. Sebelum saya ikut Ndok nih macam, most of it yang changes saya, confident lah gitu. Because, saya actually bukan juga lah masyarakat. Saya introvert. Saya tidak suka. Yes. Betul kah? Betul kah? Macam. Macam. In trouble. Betul kah itu? Di rumah aja gitu. So, memang after that, memang lack of social skills lah. Begitu sama, saya suka interact sama people. But then after Ndok Ndok, dia macam, dia open up untuk saya. Macam, lagipun seater. Bekawan sama dorang nih yang gila-gila. Iya kan? Betul lah. Terus itu macam, saya confident level, dia macam tertinggi sedikit. Dan, anxiety untuk bercakap diluar pun begitu, makin kurang gitu. Saya makin berani lah gitu. Maksudnya, sebelum ini, sebelum Ndok Ndok, kau pernah ada anxiety attack kan? Saya tiap belajar sama satu orang. Saya mesti ada kawan begitu. Ya. Kalau saya jalan satu orang gitu, saya macam, next, mana saya mau pergi ya? Terus saya macam, saya bingung begitu, mana mau pergi gitu. gitu lah. But now, dia macam slowly lah. Getting better, untuk being alone pun oke juga gitu. I think, a lot of people can relate to that. Even myself juga. Ada itu, changes lah. Confidence. Boost. Ya. Confidence boost. Ya. Didi? Hah? Didi? Saya sudah. Didi? Eh tidak lah, kalau saya, exposure lah. The biggest changes is, exposure ya, dimana kalau dulu, macam kita masih underdogs begitu. Kenan lah. Tidak jalan, kalau yang bising itu masih sama lah. Bising saya dulu, sama sekarang masih sama. Oh sama juga lah. Tapi dia punya exposure, sama saya ter-expose sama orang-orang, yang, macam yang, kamu lah yang influence, besar begitu kan. And platform memang, dia makin meluas lah. orang luar luar sana. Iya, yang cona. Ya, gitu. And platform makin membesar lah. Ya, jadi, makin orang kenal lah. Orang bilang kan. Jadi, itu opportunity, kalau untuk saya, makin banyak. In, macam, entertainment punya industry. And, sekarang Bikas, kalau dapat itu network, dapat itu exposure, how does it help you? Dia tolong saya, dari segi, first, kerja lah. Hmm. Kita, makin banyak kita kenal orang, makin, apa, network makin, apa kan, besar, kerja lagi banyak. Mening kerja yang macam, apa, namanya, influencer. Ah, job. Yang begitu lah. Modeling job, job-job lah. Ya, job-job begitu. Yes. Yes. Dan juga, saya, discover new, apa, talent, apa, saya punya apa, saya banyak bercakap, saya suka bercakap, saya suka bercakap depan orang. And, saya, try juga lah jadi MC. Oh, gimana tuh? First, saya MC untuk Kamatan TV. Wah. Which, dia quite big juga, sebab first saya punya, apa, gig begitu, job MC, di, untuk UNESCO. Wah, UNESCO. Persidangan Kamatan, Series 1, ke arah pengiktirafan UNESCO. Good. Dimana ini? Di, Archive. Baru-baru yang, bulan, enam, bulan lima. Oh, hebat lah. So, maksudnya, itu under your own name, atau under Kamatan TV? Kamatan TV dorang, macam, scout saya lah. Kak Rasa, macam mana dorang boleh, nampak punya talent lah? Eh, saya kena recommend, orang. Oh, maksudnya, friends of friends. Iya, and first dorang nampak saya punya, macam apa, ability yang bercakap-cakap, dari kita punya charity. Dari punya kita charity itu, di tamunan, ya dari sana, saya sama dia, apa kan? Ya, ya, ya. Jadi dari sanalah, dorang dapat, nampak saya punya apa, mungkin, oke lah dorang nampak saya bercakapkan, jadi dorang kasih recommend saya, sama Kamatan TV, sejak dorang pun memang cari MC host begitu, untuk tem Kamatan itu, jadi, begitulah saya dapat itu, job. I think bila, Hojang menghitungkan sih, I think it's still kalau cakap tadi berani, dia berani kan? Berani to go out there, to try. Sebelum ini kau udah, kau memang biasa MC nggak? Maybe program sekolah, Kak? Eh, program college lah. Tapi still, memang sebelum ini kau sudah go out there, untuk cakap-cakap semualah. Iya. Memang dari dulu, tiapannya diam lah. Ah, gitu. Namanya itu, apa, Rhode Island lah bahkan. Cuma, you just need the platform, untuk kasih, expose lah basically. Begitulah. Kalau saya, sebelum saya ikut untuk Nduk Nga Dao, saya ini tidak suka bercakap sama orang. orang ramai yang macam itu lah. Ya, setelah saya jenis yang, selalu macam itu. Ya, betul. Sama saya, jenis yang, tidak suka mau berkawan, mbak. Begitu. Syai-syai ken. Coba lah. Ya, begitu. Tapi kalau dia, tidak akan mencap sombong. Tapi siap, saya kan, orang nampak saya, memang yang betul-betul sombong lah. Begitu. Sebab dia punya expression. Expression. Dan lepas saya ikut untuk Nduk Nga Dao, saya apa, apa mau cakap? Friendly sudah. Ya, saya friendly. Dan terkenal lagi diorang, oh didih. Tambah lagi gila. Jadi, basically, kami lah ini yang pengaruh. Iya. Kamu kan. Dia macam, extrovert, adopt itu. Extrovert jadi anak-anak gitu lah. Iya. Itu sejalah. Maksudnya, jadi, perubahan terbesar sekarang? Itu sejalah. Tapi kalau, ya, makin gila. Makin gila. Tapi kalau, di segi percayaan, saya pernah ikut dulu, lagi untuk Nga Dao. Dan di sana baru dia, saya punya percayaan, makin lama, makin tinggi. Dan, tahun lepas saya ikut, oke, sudah lah. Itu sejalah. Yang paling besar, dia, apa, change, cara saya bercakap sama orang, berkawan sama orang. Begitu. Itu sejalah. Maksudnya sekarang, kau senang untuk berkawan sama orang. Ya, bukan orang yang kau tidak kenal. Iya. Sekarang, oke, sudah lah. Mami saya pun cakap, wih, oke-oke sudah deh nih. Begitu. Nice. Jadi, imagine, kalau tidak, kau tidak ikut Nga Dao sebelumnya. Toroh. Toroh. Apa maksud Toroh? Apa maksud Toroh? Apa maksud Toroh? Tidak boleh sedapkan. Maksudnya memang susah mau berkawan lah sebenarnya. Kamu sedarkah sebelumnya? Tapi itu. Dia susah mau berkawan kah, kamu terus nampak? Sebab kami dolan approach dia kan? Ya. Betul. Betul. Ya. Dia pun tak ikut-ikut. Enggak, tapi kami tidak ajar dia yang jahat-jahat. Dia sendiri kan? Dia sendiri. Hahaha. Tapi tetap kau boleh senang untuk adapt juga kan? Walaupun, karena kau introvert. Lepas itu, kau kena approach oleh orang yang extrovert. Macam si Dida terutama. Kau senang untuk adapt juga. Iya. Tapi kan ada funny story lah. Coba cerita. First time. Hahaha. Boleh makan cerita? Boleh. First time, kami tidak bongam. Betul. Udah lah. Oke set. Tapi rupa-rupanya, ada yang berapa ngam sama saya. Time pun jumpa. Different energy lah. Different energy lah. Oh iya. Cerita sikit. Cerita sikit. Cerita sikit. Yang dimana? Yang dimana? Dari yang... Backstage? Itu kan? Begini Pak nih. Dia tuh masuk top 15. Oke. Masa undok. Anolah. Saya aim dia, memang dia boleh begitu. Dan dia tuh masuk top 7. Dan saya bilang, kalau kau dapat nomor lah. Jan lah. Apa? Saya bilang, Jangan kau lupakan ya. Sudah datang. Terus? Dia dapat nomor tiga kan. Oh iya, Dini. Eh kok siapa? Hahaha. Oh iya, Dini. Serius begini, Kak? Dia mau. Siapa main-main? Iya. Expression kan yang serius. Eh kok siapa? Saya ingat nih kalau saya menang. Saya bilang gitu. Balik-balik. Kok siapa? Kok siapa? Dia bilang. Dia bilang mati siapa? Kita ya. Hahaha. Kalau baru kenal si Didi kan. Betul loh. Memang confirm boleh terasa. Tapi sih biasa sudah. Biasa sudah? Kok pernah terasa kalau itu ya? Tidak. Tidak pernah. Sarcasm level boleh terima lah. Boleh terima. Kami punya sarcasm. Oh iya. Sarkasm. Wih bukan. Si Bello tuh. Oh Bello. Gila, gila. Oke oke. Perubahan. Perubahan lah. Lepas Untuk Ngadaw. Pertabun. Perubahan. Iya. Dulu. Seperti kalau untuk untuk Ngadaw. Orang lebih kenal saya lah. Begitu. Dan keadaan untuk saya. Yang kayak si Carol cakep juga. Saya pun macam makin oke lah orang bilang, tapi even sometimes dia masih juga tidak berapa Sebab saya pun ada social anxiety, dan sebenarnya agak teruk juga social anxiety saya Sampai saya beli terdiam Ya, tapi mungkin ada oke sikit sudah lah Boleh ketinggalan yang berjalan, sudah saya bercakap Boleh kesehatkan satu momen yang kau ada pengalaman social anxiety? Satu momen, sebenarnya dalam Asrabani tahun 2017 lagi saya ada social anxiety Saya rasa bukan tahun 2000, bukan 2017 lagi lah dari saya musim sekolah lagi memang saya ada social anxiety Dan saya pernah, masa saya ikut untuk ngadaw Ih boleh makan shit, tolong panjang pula Boleh, boleh Disinilah tempatnya Kita boleh bercakap sampai besok Iya Karena tolong boleh terinspirasi kan Betul-betul Ini dia punya tujuan kan Yes Oke Tahun 2017, saya pernah ikut untuk ngadaw di papar juga Masa itu kira masih sangat baru Masa itu saya punya confidence kan level tinggi, saya rasa macam saya tidak rasa apa-apa Begitu Dan kemudian Mungkin saya, yang saya pikir balik lah, mungkin saya terlampau over confident 2017 itu Untuk ngadaw, saya rasa saya boleh menang saja pak Masa itu untuk ngadaw daerah apa-apa 2017 And then mungkin saya kurang away, saya praktis juga Tapi mungkin ada beberapa part yang saya tidak away, saya tidak berhati-hati Especially macam time Q&A, saya anggap dia macam yang senang juga nih Saya boleh cakap kan anu bahasa gitu Memang kau lancar sedia lah masa itu Iya, saya memang berbahasa Ibunda di rumah Jadi kan Masa di stage sudah kan Disanalah yang sesedar yang Saya bukan begitu Saya punya level confidence is Not that great, gitu And then, actually Ini saya pernah mau share ini 2017 saya pernah pengsan di pentas Iya kan The airport Saya tidak dapat jawab soalan And then Saya siap sudah Kira saya dapat jawab soalan juga Cuma Saya mungkin terlampau Apa High expectation Betul saya mau dia perfect Begitu Jadi kan Saya rasa macam Saya punya soalan tidak perfect And then saya banyak terstop Stuck Jadi bila saya Balik di tempat Yang top 7 Eh top Top 15 Top 15 Top 15 tekan Terus Saya kaku And then Terus kan Saya tinggal balik Saya dulu Saya tidak pernah seek Professional help Saya pergi Mungkin sebab Masa itu saya kurang Pengetahuan juga Batu Jadi Saya tidak pernah seek Professional help Saya pergi spiritual Seja Begitu And Saya banyak join Camp Banyak join Camp Belia Begitu And Kasih improve diri di Church Saya pergi sejauh Walaupun Saya punya Anxiety And panic attack Selalu menyerang saya Tapi Maybe I have faith Gitu Selama Two years Gitu Seperan juga terfikir yang Mungkin ini tidak akan Pernah sembuh Begitu But Actually Look at me now Gitu Ya Ya Betul Terus kan Saya terpercaya juga yang Saya boleh pergi lagi Ikut Nuk Nga Dao seterusnya Dipendekkan cerita lah kan And then Mau yang panjang Betul Nanti dorang Tidak Anu pula And Ini yang sesuatu yang saya pernah Cerita orang Anu lah Ini yang orang yang dekat Dengan saya baru saya Share Tapi I feel like sharing Okay Eh Sorry Di mana saya itu Oh After camps After Ya itu Slowly saya rasa macam Saya Saya boleh Handle Sudahlah Saya punya anxiety Gitu Even Saya keluar rumah Senyap pun Saya boleh anxiety Begitu So saya Sangat jarang Keluar rumah Saya di rumah Sejak Kawan-kawan bawa jalan pun Saya selalu menolak Sebab saya Takut Saya sangat banyak Overting Begitu And then And then Um Okay So lepas itu Ada satu orang yang percaya saya Bukan satu orang lah Ini My family memang percaya Support saya lah Sentiasa Tapi satu orang yang percaya Keluar sekali lagi Yaitu Si Ed Hakim Saya punya manager Eh manager Apa itu Mua Anu lah Manager untuk ngadaul lah Dia yang Selalu bagi saya Kata-kata semangat gitu Motivasi Untuk Join lagi Dia bilang Gitu Sebab Dia tau Macam Bila ada orang percaya Kau kan Terus Kau rasa kau boleh buat lah Gitu The support Gitu And then Ah Why Terus saya rasa macam Why Not I give a try lah Begitu Jadi Sebab saya tengok Sekarang pun Saya rasa macam boleh juga Especially yang last ya Ah Oh salah satu lagi Yang buat saya Kurang sudah Social anxiety Bila saya masuk kerja Hmm Sebab Bila aku masuk kerja kan Kau punya Pemikiran macam Bukal luasa kan Gitu Betul 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 It's not that bad Gitu So Maksud saya kan Kau try aja dulu Baru kau tau Gitu You never know Ya Bila saya di luar sana kan Oh it's not that bad Actually saya boleh handle juga pula Gitu Lepas itu Satu tahun Dua tahun sudah di tempat kerja And then Tiba lah masanya Tahun 2022 Mau jendok ngadaw lagi Gitu Satu belum kena umum yang Bully tiga kali Masuk Masih dua kali Ya masih dua kali kan Jadi saya Oh Last 2019 Oh 2019 Saya pernah join Tinggu ini terlampau banyak Mau ceritanya Dema-dema Fast forward lah kan 2019 Saya pernah join And then Saya dapat wakil likas Saya ikut di DBKK Wakil likas Tapi Masa di negeri itu Saya dapat top 20 saja And then Saya coba lagi Tahun ini lah Eh tahun Tahun lalu Macam Lepas itu I wasn't expecting much In 2022 Saya cuma mau Tengok Dimana Saya boleh buat Sampai mana Saya punya Level bang Gitu Actually Saya boleh sampai Top Top 2 pula Begitu Kau ada M mau menang kah masanya? Memang saya M mau menang juga lah Ya Ya The M is To win Ya Tapi Bila saya masuk sana kan Terus Tidak mau lah menang Gitu Sebab Sebab banyak Anu mbak Saingan Saingan Terus yang Paling kok menempat yang Lagi cantik Dari keokan gitu Viral Iya mbak Tidak Emang Uih Gila Kau beli rasa satu Aura Siapa lagi Banyak lah And then Tidak sebut Ya banyak lah Perl time Ya. Sangat banyak Sangat banyak Sangat Terus kan i tidak lah bakal diseni Biarlah Enjoy je lah Buat yang terbaik saja Gitu Jadi saya memang buat yang terbaiklah sama satu, saya tidak mau ulang lagi yang peristiwa yang dulu Saya mesti buat yang betul-betul nih, gitulah And then, oke juga lah hasil dia, supaya... Bukan oke, juga lah punya tinggi Top 15, oke top 15, oke Yang saya aim kan yang penting saya dapat jawab soalan saja, gitu aja Itu saja, biarlah, biarlah apa-apa, apa ini janganlah mau pengsan, apa dipentas Saya selalu rasa mau pengsan mbak kalau saya dipentas, gitu Tapi nasiblah tidak, saya dapat jawab juga dengan baik, and then dapat masuk top 7 Dapat jawab dengan baik juga, so... Cukurlah, congratulations Tapi semasa yang final tuh, kok ada rasa mau itu pendeketek juga? Ada rasa begitu, kali ini langsung tidak? Memang ada, tapi kurang sikit How do you overcome? How do I overcome? Ya Mungkin kau ada cara, because kalau sebelum ini kan, saya tanya si Carol Saya bilang, no, si Maya Si Maya, dia bilang dia fokus sama 1 person Kalau si Carol, dia cakap dia fokus sama lampu, dia bilang lah If I'm not mistaken, so maybe kalau kau ada cara lain Kalau saya, saya tidak boleh fokus dengan orang, dan saya tidak boleh fokus apa-apa pun Dan saya fokus, masa tuh, sembayang sejauh lah Betul, dalam hati saya kan, saya mau cepat aja, and then saya selalu kasih pegang jari saya begini And then terus kan, macam mana mau cakap ah, yang kasih lupa saya punya ano, saya cakap dengan diri saya saja Maksudnya macam yang, it's okay Esther, it's okay, dalam hati saya sangat, it's okay Esther, it's okay, you can do this Begitu saja Terus kan, macam yang, jangan terlampau fokus yang orang lain, begitu Kalau saya terlampau fokus orang lain kan, terus saya lupa pasal diri saya Terus saya rasa macam yang telos, begitu Terus nanti saya pandai goya, begitu Ya, yang macam yang, betul, masa saya, saya macam ter trauma balik, bayang dulu punya kan, saya ter beguyang sebelum saya pengsan, begitu Gitu lah, dalam hati saya sentiasa berdoa lah, ada satu yang selalu buat saya tenang spiritual punya adalah Saya selalu doa Yesus, doa Yesus dalam hati kita Kayang, yes Yes, itu, so Itu jalan, cara dia Jadi, satu hal yang saya menyadari kan, setiap orang, kadang-kadang menerima hal yang sama, anxiety di stage dan segala Tapi mereka masing-masing ada cara sendiri Betul, betul ada cara sendiri Kamu mungkin mau pergi kening out, sebab sponsor kali ini adalah Taman Bandokan Riverside Resort, kening out, alright? So, kalau kamu mau pergi Instagram diorang, boleh type Taman Bandokan Riverside Resort Kamu boleh tengok diorang punya tempat yang cantik Diorang juga ada pelbagai jenis services dan produk Ini termasuk conference room Kalau memancing, kamu suka memancing, this is the place Green garden nursery, dan juga garden cafe Kalau kamu couple, kamu sudah mencari tempat kawin yang unik, package mampu milik, this is the place Sebab diorang ada kasih sedia, beautiful all-in-one package for wedding Sebagai contoh, diorang ada cabin and cottage for rent Diorang ada event space Pake wedding serendah 4999 saja, guys Ini package wedding, dia termasuk harga set, food and beverages, dan macam-macam lagi Kamu request saja, oke? Kalau kamu buat wedding sini, it is affordable, and uniquely made just for you Now, back to the podcast Maybe ada orang yang memang ada anxiety But then, because dia punya preparation sendiri Dia sudah overcome sebelum lagi bertanding Even kalau saya, begitulah Cukup preparation lah, I think Dan, I think, each, kamu pun masing-masing lain cara juga kan Kalau kamu menjawab di stage Bagaimana kau, kau keep your focus? Is it? Kau fokus sama satu orang, dan kau menjawab begitu? Oke, um... As you know, Time pinampang tuh, dia oke lah kan I don't know lah, maybe Kalau bagi saya, dalam Q&A nih Q&A, seluruhnya Hafal poin aja gitu Hafal poin, and then elaborate sendiri lah, begitu But, after yang Masuk stage level 2 Yang top 15 oke Seb, mungkin Dia sama jawaban time pinampang kali kan Jadi mungkin saya hafal surah kali And then, after yang top 7 tuh I don't know lah, you guys Kalau kau noti, sebentar Popo build Popo build Oh, sudah 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 sudah? Popo build, dia bilang Pinampang style, pinampang style Kan ada, teman badi siap Dan mbak, dan mbak Ada BI Popo sudah sudah? Oke, terus Apalagi kalau dosun itu, Popo build Apa tuh? Popo? Popo haro kah? Popo onsoi Ya kan? Ya 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 Tapi kalau dosun itu, eh Popo build Tapi time tuh dia punya Anu Jawaban yang pasal perempuan dan lelaki itu kan? Bukan, bukan Anu Ya, perempuan dan lelaki Nah, berbedaan dia Oke Actually Oke, please Main saya sudah ada jawaban mbak Tinggal saya cakap lagi Oke Sebab itulah masalah saya Saya mungkin Saya spontan saja mbak Cakap begitu Tapi masalahnya Siap keadaan Jadi Itu idea yang pemopo build Yang idea keluar Cakap ya Pemopo build keadaan Gitu Terus tuh Terus yang saya rasa macam lama Saya terstuck Sejak saya create Jawaban baru mbak Begitu Tapi macam saya terstuck Dengan satu satu jawaban Ya gitu Paham Jadi yang agak untuk Masalahnya continue kan Kocetnya mohon juga Setelah lama lagi pun ada masalah Cakap aja lah Popo build Popo build Dia bilang Itu dengan yakin Sudah rasanya Sudah rasanya Astaga Astaga Terus tuh Tersana lah Saya cakap begitu Dan setelah saya masuk Sudah tuh Terus tuh Saya punya yang Apalah yang urus saya Dia bilang Kok kekak Kero? Dia bilang Hah? Tidak tau apa terjadi Lupa 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 Blank Blank Itulah Saya pun kira tau lah Pas yang obat Tapi ini sebenarnya Kira highlight lah bahkan Highlight dalam pertandingan Kalau kau Mungkin yang bagian sana lah Kalau kau highlight itu kak Highlight apa? Saya pikir Overcoming Selain daripada Winning Aku punya highlight Dan overcoming Anxiety Memang ada highlight lah Dan itu Highlight Ya itu Astaga Popo Bill lah kan Highlight Itu macam Saya risau Kalau yang Sobit lah Asal orang jumpa saya kan Wah Oh itu kan Tapi itu bukan benda Benda Anu kan Dia normal Normal Saya pikir ini ya Ada KOTIGO KOTELU KOTELU KETIGO KETIGO Saya lupa siapa lah Betul ada kan Ada Pandai langsung Dia orang mama saya Mama saya kadadzan Pinampang Dia orang bapak saya dusun Tapi bapak saya tidak cakap dusun Dan mama saya cakap kadadzan Tapi yang Baik salah anak-anak dia ini Tidak tahu kan apa Bapak salah Job Melayu Jadi Going into Unukadau kan Saya nervous Sebab Saya tahu diri saya Saya tidak pandai bah Memang saya I mean iyalah Of course kok ikut Unukadau Kok mesti pandai kan Jadi dalam mindset saya kan Saya tidak layak mau ikut Unukadau Sebab saya tidak pandai Nah itu siapunya Apa yang membuatkan kau pikir Kau tidak pandai? Itu bahasa Sebab Bahasa lah Bahasa Itu sejak siap orang Kalau cantik saya memang cantik Confident Confident Memang tidak masalah lah Confident Tapi kalau confident yang bagian Bahasa-bahasa itu memang saya tidak lah And then Saya tidak pun Saya terkejut betul-betul yang saya boleh make it to the top choice Sebab Sebelum saya pikir di saya Tem di run itu saya kena kecam-an teruk Oh Boleh saya ga? Boleh saya ga? Kita di kecam teruk Mau saya cakap yang tiktok Tira 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 Sebab Tem di run Siapnya Qn-nya hancur bah Hancur But Kamu pun tahu Kamu pun dalam neapakan Kita punya Marking Mark semua bukan 100% Di Qn-nya kan Betul Ya dari awal Dari pendaftaran Semua orang punya disiplin But Tidak tahu Kalau last year macam Dorang si Anu This year tidak ada harapan Top 15 pun tidak masuk Dia bilang Hmm Jadi Saya Confidence-nya betul-betul tinggi Dorang kamu pun beli tangan Siapnya confident Gila Oh iya Begitu Tapi Kena cakap sama family AJK pun Tolong-tolong saya Sampai lebih kayak DCA Cek-cek Cek Cantap deh nomor T Tidak 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 Tapi kalau punya QnA pun oke Tidak QnA Ada cerita tuh Ada cerita tuh Apa cerita tuh Di sini lah Di mana lagi Spill the tea lah Spill the tea lah Oke Macam Saya rasa banyak soalnya orang tahu QnA memang akan diberi Sebelum lah But then Kami punya QnA kena bagi pun Contoh lah Tapi first tuh kami Kena go out Pilih ke DCA jam 8 Begitu kan Kami punya QnA kena bagi Jam 12 setengah malam Iya Jam 1 Jadi Imagine the pressure Where you have to Learn how punya QnA And Make up Make up bukan 1 jam Ada yang lepas Sejak Sama-sama JK Masuk bilik Cuci muka Mandi sama Terus Kita get ready kan Dan saya betul-betul yang Bingung gila Yang stress pas satu QnA kan Dia punya pressure kan Sampai ke langit lah Mesti lah Jadi Untuk Saya fokus itu QnA time top 15 jam So that I can go through Top 7 Begitu Jadi time top 15 tuh Syukur Alhamdulillah Syukur puji Tuhan Ya Lancar juga lah Saya menjawab And then time saya dapat Top 7 tuh kan Saya tidak sudah Fikir ke QnA langsung Sebab saya macam Haa Legas Sudah kan kalau top 7 yang Masuk sudah Betul-betul Betul-betul Ya Apa jadi-jadilah Kalau ada blessing Sudah kan Begitu Jadi time menjawab tuh Jadi kisah sudah Kodullah Pasti dapat Cakep saja lah Sebab macam kita time itu kita Jam-jam knowledge Bahkan punya soalan Ya Jadi Apa No Columbus juga menjawab Apa itu kodullah Columbus iya Itu Jadi Dapat nomor Dapat juga lah Tidak juga bikin malu Lepas itu kan Saya sudah Dapat top 3 kan Saya install Balik semua Lepas itu saya dengar lah Dia bilang ada kena kecam begini-gini di tiktok Saya cari itu video Cepi komen Saya baca sama Iya Iya Ada kena cakap beli yang Oh teh sampai nih begini-gini-gini Terus yang seru Seru di blessing kan Ada orang pilih support Halo apa kabar Top 3 sudah Dia bilang Lepas itu Dia ada Dia bilang Dia masih tiba-tiba Dia bilang Apa itu Alah Nomor 3 aja pun Tidak kena tengok Dia bilang Oh enak Nggak mau kalah dia Betul-betul Nggak mau kalah Lepas itu saya pikir komen lah Tapi bagus-bagus lah Sebab kita sedap top 3 Wah Pokoknya parah lah Dia cakap lah Thank you ah Hihi Tapi actually Bila sudah ada blessing Di state level especially Mesti memang kena jaga juga kan Iya Mau kena jaga lah itulah Thank you hihi Ah Saya masih sensor-sensor lagi Iya Sekarang kau rasa kau ada sensor kah Oh Cempurang Cempurang sudah aku ada Cempurang sudah aku ada Tidak kurang sudah lah Tapi tidak apa Masih lagi saya juga Ya lah Jadi Ya Kalau kau Anu Del Kalau kau Kalau kau Inilah Masa saya Oke Kalau Anu Saya memang Saya memang Tidak berharap pun Dia masuk Mau masuk Top 15 Ataupun Top 7 Yang penting Saya buat Mana yang saya Mampu lah Begitu Kemudian Saya kena buat rambut Mbah Bukan Bukan oleh manajer saya Tapi mungkin Dia bayar orang lah Begitu Dia buat Tidak 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 mau apa Saya tidak mau marah Tapi masalah dia Dia buat kan Punya ramai orang penggecit Kenapa aku punya muka Macam lelaki Itu yang insecure kan Astaga Bahaya apa Macam Gong Gong Tidak saya lupa Sudah Ada butak sini Beg Dia terlompok itu Belahan Ya Abis Belahan kan Biasa disini Disini banget Sempayong lah kan Ya Orang pun Sampai memaksa pun kan Dia marah-marah Bikin malu sama Sampai sekarang pun kan Deroncap Kau boleh masuk Tapi masalah deh Itu rambut kau Hahaha Masih ngerang ha? Ya Nanti kalo Anu Kamu tinggul lah Nanti bagaimana Siapnya muka masuk Itu karena gambar Dia mau ada Sang-sara Itulah tuh Kalo Anu Tidak siapa Siapnya gambar Masa final Bola tuh Bikin malu Hahaha Insetial Hahaha Nah itu sejala Hahaha Kalo Masa tuh memang Secure abis lah kan Tapi sekarang Ketawa-ketawa aja kan Betul How important is Colaboration? Very important Sebab When we were doing The ongoing Demi proses tuh kan First kami Kami-kami saya gitu kan Hmm Kami macam Tidak pun terfikir lah Mau collab sama MRK Actually But then Makin kami mendalam itu Proses mau Urus-urus sama tuh kan Kami Kami Apa? Ya Kami Realize macam kami Kekurangan manpower begitu Bagilah kami semua perempuan Lagi enggak Perempuan boleh banyak Buat banyak juga Not that I'm saying Yang perempuan tidak boleh buat itu But then Kita kena Ada common sense lah Maksud? Common sense? Common sense meaning Kita tidak boleh buat Sebab itu benda yang kami buat tuh Dia bukan kecil Sama macam It's quite Big And the first One to be done Yang unduk ngadaw Urus sendiri Seja E sampai Z Betul And betul-betul Dari duit Sponsor Tempat Semua kami yang pikir Yang macam kami menggayaan juga Tidak History Saya rasa kita Best time lah It's a benchmark Betul-betul Betul-betul Badge 2022 Ada banyak hal baru Betul 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 Tapi itulah Kau punya tugas Mas Satu apa? Mas Satu Saya buat medal Kau buat medal Iya Si Anu account Si Anu account kau? Menyelur 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 Kau? MC Oh MC Ya kena paksa Ya tapi yang Kalau macam ada yang Like bagi orang Saya pikir tolong-tolong juga lah One thing is Kamu punya kerjasama And chemistry Kamu mesti ada Mesti ada tuh chemistry And kerjasama And always macam Apa Cakap With each other lah Bincang Kamu tidak boleh sendiri-sendiri Sebab nih benda bukan kecil Especially kalau teater lah Apa yang dorangkan buat bisi Sebab it's quite Mau putih Lagi lah Tinggi Sudah Bahai Sudah Begitu Jadi kalau macam dorang sendiri-sendiri Tidak kerjasama Of course tidak akan jadi Susah lah Susah banyak proses Sangat Sebab even kami pun kami minta Pertolongan dari orang luar Bukan sejak MRK Bukan sejak Komiti Undung Nadal But then orang-orang macam Pejabat Daerah Begitu Apa Polis CPDRM BBSM Semua kami Minta tolong lah Also dengan Tuan Dio Di Tampunan Sangat banyak membantu lah Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Untuk Sponsor Ini mungkin kalian boleh contoh hilang Saya tidak pernah urus event Terus tiba-tiba pulang nasi jadi yang head of Sponsor Shifu nya Terus tuh Saya buat jalan apa yang saya rasa Oke Yang saya mampu Saya belum buat ini Tidak Mungkin Masa itu tidak Berapa bagus punya nasib Nasib lah yang lain Diorang dapat Unduk-unduk yang lain Diorang dapat bantu Bagaimana itu mainly Kena Get out of their comfort zone lah kan Mau tebal muka Tebal muka Tebal muka Biarlah kena reject Kena reject Try lagi lagi Yes Sebab Bekakai gila kita cari duit Sangat Bekakai Sponsor Paling gitu jelah Tetap kalau tidak Tidak sponsor Event Jalan Tidak ada duit bisa menemukan jalan Betul tidak yang malam Eh 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 Shhh 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 Aku ingat bilang chemistry How do you build chemistry In a team Kami punya chemistry lain Lain Carakan approach Ya Tapi Tapi Kalau saya nampakan Memang They start from one person Nina Nina Even kami punya team Kami punya team Top 7 Actually semua pun outgoing juga lah Tapi Si max Si max Oh Ya 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 Kepala lah Kepala lah Dia yang suka untuk Minggel around ya kan Oh Gitu lah Dia yang Jadi king and queen Oh Kepala tuh Yang saya menang Yang saya main Paksa Ya Yang saya paksa Mela dorong menang Ya Jadi kau rasa Bagaimana kamu membangun chemistry In a team Dari pengalaman lah Tanya dia dulu Sebab dia yang kasih Satukan kami semua Influence kami semua Ya Sebenernya yang First yang betul-betul kami terrapat Yang start lah Belum yang terlambut rapat And Time itu belum ada si Cel Ya Baru kami top 7 saja Sama si Ocean Oh Time itu di desa Tapi si Tito pun tidak ada di sana Tidak Ada Saya tidak boleh kasih keluar lah Apa soalan yang setayah dorang Ya Sebab Ya Sebab Ya Sebab Ya Ya Betul lah Tidak Masalahnya Tidak bisa Saya lah yang dolan utara kan Itu soalan Baru dari sana dorang Open up Pasal itu benda Dan kemudian Lepas itu jatuh Saya yang dolan macam Oke Mari kita pergi Mari kita stay Begitu Mari kita keluar Saya yang bawa-bawa dorang Dan kemudian Lama-lama Ada satu orang menyampuk Tidak 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 I love you Tidak Tidak Dia pun lah tiba-tiba Oh kan lupa kamu tiba-tiba What's that? Begini-gini Jadi Saya juga Bawa dia Malah lah kita begini-gini Jadi that's how Group of friends Jadi Sistem Sistem Ya sama Kami tidak betul-betul Expect Expect yang Dalam bawa kami rapat Even kami Ada orang cakep Even saya ada orang pencapaplah Paling banyak punya batch Punya Nunggadaw Paling kuat chemistry Saya rasa dorang pun ada kena tegur Karena I mean orang-operasi yang cakap nih Paling kuat chemistry Is kami punya batch Simila macam Yes Ya Yang marketnya pun sama Sebab selalunya Top 3 Berapa ikur-berapa ikur Eh Berapa orang cakap Nah ada kucing Itu loh ikur Jadi Terus yang kami Satu kali top 7 Terus top 15 Terus ada tambunan lagi Hmm Jadi Itulah kena macam Orang salut lah kami Kami punya sisterhood tuh Tapi maksudnya memang kena It has to start from one person lah kan Yes Untuk pergi camping-camping gak Stay-stay di luar satu kali Betul Bukan satu kali Berapa kali lah Imagine The first 3 month kami kawan tuh kan Wih Every weekend Wow Weekend Ada both day Ada both day Ya betul-betul Betul ada both day Bov day gak? Sampai Bov day gak? Bov day Ya Perfect lah kamu Ya Bov day Ya Bov day Yang betul-betul Ya yang betul Bov of new friend Fun fact Kami dari yang lastnya Semua kami ada sambut bov day Ya Semua kami ada yang Event tidak komplit Tapi semua yang Siapa-siapa both day Kami ada di sana Ada sambut Ingat tuh Sambut betul Sambut betul I mean penting juga kalo Untuk generasi yang akan datang kan Untuk ada nih macam Anu bak ya Ya moment Ataupun bagus juga kalo Berapat-rapat bahkan Top 7 Atau top 15 Yang unduk-unduk Supaya untuk Cuman ah Tidak aku rasa lonely Buat semua ngerja And then less Less stress Begitu And then enjoy Tidak juga lah Kita top 15 aja Tapi sama yang All the states Unduk lah Macam apa Kalau penyu Semua pun ada Ya rapat-rapat juga nih Kamu rasa dari relationship Yang kamu sudah ada Yang kamu sudah build kan How does it help you After one year Ataupun throughout That one year Punya Journey Kamu rasa How does it help you For me Based on my group of friend lah Yang bagi saya Kalo peningkatan saya Itulah Saya pandai macam Make up-make up gitu Ya Betul Betul Kok pun kak? Ya Saya dulu mana Pandai curl rambut Sama Mereka cantik ya Curl rambut Pandai lah Membeli Curl curl rambut Mereka tanya si Chil 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 ini ngam kak foundation Tanya-tanya di grup kan Macam mana style rambutnya ngam lah Betul Doreng lah Rancin job Gitu Thanks to doreng lah juga Doreng macam yang Ini ngam produk Ini ngam produk gitu Terus baru belajar Terus saya kan Saya lagi tipen makeup Jadi saya tengok doreng lah Macam mana doreng makeupnya Doreng yang tolong saya Kadang-kadang Kadang marah juga lah Iya 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 Tapi slowly gitu lah Belajar-belajar gitu And aside from that Doreng juga macam Expose lah Expose With other people gitu Influence 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 people Gitu lah Iya Kebaikan ya Kalo Kocel Kalo saya How does this sisterhood Help you throughout one Kalo saya Tidak rasa lonely lah Abis saya kan Sebenernya saya kurang Kawan perempuan Jangan Saya kurang kawan perempuan Dan saya susah Mau trust orang Dan bila saya ada Kawan Macam doreng nih Saya Saya bully percaya Sudahlah gitu Kalo saya susah Doreng tolong saya Chill I love you Chill Bila saya stress kan Doreng sedia ngasih ketawa Asal saya jumpa ketawa Sejak kerja Jadi Hilanglah stress gitu Tito Tito Helo kau Tito Helo kau How does it help you Selain daripada Pandai kill lambut Tito Pandai bagaya Pandai bagaya Pandai pakai crop top Tito Titel saya pun Wow Tapi Bila saya pakai kan Oh It doesn't look at Apa Good on me Gitu juga lah Saya Set I get to explore new things Gitu lah Lalu saya coba kan Eh Doreng jelakasi Gitu Tapi selain daripada itu Hmm Macam mana ah Lebih open lah Bila Dengan dorang nih Lebih open Kau punya pemikiran Luas terus Terus macam yang Oke Sebelum ini saya tuh pernah yang Begini Kejutan budaya Begini gak unduk Hahaha Ada juga begitulah Segetes Macam betulah It's not so bad Begitu bah Bila kau kenal orang Kan macam yang Setakut juga bah Macam Orang akan Tidak pengam dengan saya Begitu Tapi Bila Ada macam nih kan Kau terkenal-kenal dorang Terus rasa macam yang Eh oke coba kali Gitu Sejak Jadi macam itu lah The effect Yes Tidak boleh expect Bahkan yang kita boleh Bekawan begini lama Itu Iya Kalo kan ini belum jawab lagi How does it help you? Hahaha Iya bukan Gitu pura-pura Saya tahan gitu Cara saya mau baca Oh Bapak oke oke Saya lupa aja sama-sama dorang nih kan Sama-sama dorang Hahaha I found my I found my Cringe juga lah Tapi Iyalah 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 Bah nangis lah Hahaha Oke oke terus kan Sebab Macam Iyalah orang cakap Saya tidak expect Saya boleh jumpa kawan yang Even sudah Crowning Saya tampar Bukan saya edit Oh Hahaha Even sudah Pas sudah keamatan kan Sudah Sudah expired lah orang cakap Iyalah lah Iyalah lah Betul Tahun itu kau punya lah Begitu Oke Lepas sudah siap semua keamatan Orang pun boleh pikir Oh tidak Zerabani dorang rapat Tidak Zerabani time itu jatuh Yang hype-hype semua But Fortunately And luckily Kami masih sama-sama lah Iya Jadi Dia bagi Siapa-siapa Comfort lah Begitu Kami bukan Bekawan Just for the title Just for the fame Fame Oh no Kalau jumpa kawan di sekolah Iya Betul Yang sekarang Tunggu yang mau Tunggu kena kawin Siapa ini kan siapa yang belum kawin Iya Kamu belum ada lah kan Belum ada Sichel Eh Bila Eh Kamu rasa rasa siapa yang duluan Sichel Sichel lah Sichel juga Kalau ada berita gembira kasih tawa Betul Kami post terus Oke Kita ready sudah kan jadi MC Iya Iya Oh iya pula Kalau dia kawin Nanti kami MC Dia approach kami duluan Yes Yang berbayar kan tidak berbayar kan Eh ibu gua bayar Rating Rating kita 2K kan satu orang Iya 2K satu kepala Yes Terima kasih Cancel Cancel Tidak Dia bilang kan Apa Dia suruh kami jadi MC kan Supaya kami tidak terlampau berjalan-jalan Iya Tidak terlampau nakal Iya Sambung-sambung Itu sejak lah I love you guys Oh Oh Itu sejak Itu sejak Yalah Macam-macam wakamu nih I'm glad to meet you guys lah Macam-macam warna Kiss Not here please Not here Not here Oke Apa rutin kamu buat lah Because usually untuk maintain this relationship-an dia susah juga apa Semakin masih sibukan Yes Apa rutin kamu buat contoh Hmm Contoh mungkin Every once a month kah Outing contoh lah Hmm Oh kita outing Yes Kalau kamu apa Kalau kamu apa Hmm Kalau dulu Every weekend lah Ya Tapi Since sekarang pun Makin Sudah terlepas dengan tanggung jawab Hmm I mean bukanlah terlepas fully But then Yalah Bukan lagi ano kan Dan semuapun ada kerja masing-masing Kami Tidak sudah sekerap yang dulu Hmm But then Of course Every month tuh Kami Ada juga kami jumpa Hmm Yes Yes And kami punya group chat Sentiasa Hmm Kalau iya tuh Job-job lagi tuh Ah iya Itu yang buat kami masih berjumpa Hmm Sebab kalau kami dapat job Bukan satu orang aja Kami pas-pas Bawa gitu Kamu ada lika kawan begini Mau jawab begini-gini Kami bawa yang dari grup of fans kami ajalah Ya si Wiwi lama sudah tidak berjumpa kan Tidak berjumpa dimana baru Oh Paling susah mau jumpa Dia Kan Ya Dia jauh bang Si Wiwi Kau nampaknya nih Susah mau jumpa kau Itu lama Nanti kami datang Eh ke L Nanti kita datang Nanti kita datang Ya nanti kami yang datang ke tempat kau Ya Selepas anu kan Selepas undung ke Dauni kan Was there any moment Yang Any of you lah Kena put in a Leadership Punya Punya position Adakah I'm not considering as a lead Tapi Saya volunteer myself lah Untuk lead since Macam Saya cakap pasal sekolah lah kan Ya ya sure sure In my school kami Ada satu course kami nih Untuk kami buat event mbak gitu Jadi Dalam event tuh Kena bagi macam 5 orang lah 5 orang kumpulan And then Lima-lima tuh Eh saya lah Empat orang tuh gitu Contoh lah Empat orang tuh Empat orang tuh langsung tuh yang buat kerja And then you have to volunteer yourself To be a leader Untuk Kasih jalan tuh Program Begitu Ini selepas undung ke Dauni apa? Ini after undung ke Dauni ya Wow Sebab saya Mas QMS After Saya ikut undung ke Dauni Oh ya 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 After bulan lima lah And then Mungkin Based on Based from the Undung ke Dauni Dia macam Bagi saya confident Untuk Speak out What my thoughts Begitu And then How to lead people Since Based on juga Humin Odun boleh yang Bantu saya lah Untuk macam mana Mau urus satu benda And Organize way lah Begitu Since Dorang semua tidak mau buat Jadi tepak salah saya punya Oke Kok perlu buat begini Kok perlu arat dorang mbak Supaya dorang buat Begitu Because Kalau kau tiara Tidak lah Jalan untuk kerja gitu And at the same time You have to be strict lah Sebab Kalau macam Kau tidak strict begitu Sebab Ada some group mate Kau kasih tau gitu Dorang buat Ada yang some group mate Kau mesti macam Oke Sudah siapa Sudah siapa Kau macam perlu tegur hari-hari Begitu Kau macam Tak gila lebih kurang begitu And then baru dorang buat Begitu Gitu lah And then Ada juga lah yang macam Kau rasa mau panas begitu So dorang dia mau buat Ya But since macam Kau tiara mau To How is it The group mate Punya relationship Dia mau ada macam Toxic So just be calm And then You have to do begini-gini Kau tau gak Ini kerja kok gini-gini Kau perlu buat begini Everybody has responsibility Bukan kau sejarah Jadi itulah For me Based on itulah Based on Humindudun punya Apa Humindudun and also The Undukadau punya event Saya boleh Guide myself To out To spoke What my thoughts You experience as Undukadau tidak Siasya It doesn't end there Tapi Kau semakin berani lah Ya berani And Most of the thing Kau boleh organize things lah Gitu Kau perlu buat ini And then next ini You will get the experience During Undukadau Yang kau tidak boleh Lepat di luar sana Yes Betul Especially from the Humindudun event lah Itu yang The big impact for me lah Tapi saya mau tanya Because Dia mau pikir No Itu Sebab I saw You put Your little sister Punya Apa Punya video out there Di Instagram kan And I think there's something You learn From Having a little sister Yang Special Saya punya sister kan Sebab dia Down syndrome And then Dia Tidak Faham Dia tidak Dia tidak akan Faham Kalau kau explain Jadi Dia sangat menguji Actually Dia menguji diri Kau sendiri Gitu Kau perlu Ada kesabaran yang Paling tinggi Di dunia lah So bila kau kasih tau Contoh lah Kau bilang Ini kau Tidak boleh buat Dia bilang begitu kan Terus Dia tidak paham tuh Dia akan memberontak Begitu Bila dia memberontak Stress lah bahkan Jadi Tapi kau tidak dapat buat apa-apa Takkan lah kau mau Aduh dia kan Kau mau marah Dia pun dia tidak akan paham Memang pernah termarah juga So Tapi Macam mana pun Ehm Perlu Sabarlah And then The only thing yang Buat dia rasa macam Ehm Apa nih Cooldown Begitu kan Kau perlu Cakap dengan dia lembut-lembut Begitu Jadi Memang Maret Is not the solution Begitulah Berapa umur dia sekarang? Sekarang umur dia 15 tahun Oh Eiffel kan namanya Eiffel One thing Is Setiap Ehm Macam Orang yang ada Special Ehm Apa Ahli keluarga yang special Serasa macam itu Satu blessing Ehm Gitu Satu blessing di dalam Satu family Gitu Jalah And then Ehm Mungkin ada juga orang yang Rasa macam dorang ni Adalah beban Mungkin Ehm Tapi Actually Kalau Mau Macam mana ah Ehm Kita jangan pikir macam tu Kita jangan pikir yang dorang ni Beban It's a blessing Hmm Ya Actually it's a blessing Kita kena tukar Kita punya mindset lah That Yang Sama juga Perkara lain bae ni Tapi kalau It's okay lah Kita capasal yang Ini Punya community Yang Ehm Begitu kan Ehm Ehm It's a blessing It's not Dia bukan beban Macam tu lah So it's a Changed mindset lah kan Ya change of mindset Dan Ehm Perlu terima dorang lah Ehm Sudah kena bagi Itu kan Jadi mau buat apa lagi Gitu But Bila kau fikir Balikan Mami saya Okay Sedikit sharing lah Ehm Ehm Celi Betul juga lah Yang adik saya ni Ehm Blessing Sebab Every time Saya macam ada event besar Ehm Unduk Nga Dao juga Baru saya ingat Yang Before Unduk Nga Dao Saya selalu akan Pergi jumpa dia Saya akan jumpa dia And then Saya kasih tau dia Si Aipel Walaupun Saya tak tau kalau dia faham Atau tidak Tapi saya percaya Jala yang Dia akan Bawa blessing kepada saya Gitu Saya kasih tau dia lah Okay Ister Ister bah Saya kasih Dia biasa panggil saya Ister Ister mau ikut Untuk Nga Dao Gitu Ehm Ehm Ifel kasih sampai yang Ister ke Gitu Terus dia pun yang Okay Okay Dia bilang saja And then Peluk lah begitu Sebelum pergi registration Atau apa-apa And then Saya percaya sejalah yang Dia Akan membawa blessing And then Mami saya pernah kasih tau juga Ya Saya rasa Ifel Anu Kalau kau buat baik Kau buat saja bagus-bagus sama Ifel Dia bilang Sebab Ehm Siapa tau Mungkin dia Yang bawa kau Sampai Sejauh ini Begitu Hmm And then saya rasa Betul juga lah And selepas saya buat macam itu Betul juga Ya Selalu Dia Is a blessing lah Saya rasa Ya actually because Masa Kita The event itself Untuk Contribute to the home Disana kan Eh sorry sorry Ya Apa namanya sana Kamu ingat ya Ingat Apa Apa PPDK PPDK Persatuan Pertubuhan Eh Apa situ Dalam community Ya yes Persatuan Pemulihan Dalam Community Ya So masa disana I realize Kau selalu di Kau pikir Masa tuh Ada satu orang budak tuh Ehm Dia macam Muka adik saya Basikin Oh Ya Perempuan tuh kan Yang perempuan tuh Yes Yang perempuan sedang duduk di Apa Ya Ya And then saya Terindu dia Masa tuh Ehm Oh Ngam-ngam lagi masa tuh Adik saya masuk hospital Dia sakit Itu Ada kan Ya Saya terlambat Ehm Datang yang first day itu Sebab saya pergi Jumpa mami saya lagi di Hospital Ehm Adik saya ngam-ngam masuk hospital Oh itu juga salah satu Dia lah sebab Kenapa Ehm Adik saya tidak terjoin Itu Ehm Charity lah Ehm Jadi Ehm Saya rindu Masa tuh Saya nampak tuh Budak Saya rindu Saya rasa rindu And Ehm Basically rindu lah Ya itu saja And Saya Ambil video dia lah Gitu Ah Ya Itu saya send mami saya Gitu saja It's honestly Bukan easy untuk share lah But thank you Thank you for sharing Iya Kok ada share gak Sebelum ini Tidak kali ya Tidak Tidak Ya Tidak juga Saya rasa kamu berbagi banyak Terutama bagian Ndunga Dao semua kan Kamu punya pengalaman semasa Ndunga Dao Sebelum Ndunga Dao Sebelum Ndunga Dao Mungkin setiap kalian boleh bagi tips Untuk Ndunga Dao yang sekarang Dan Mungkin Untuk wanita-wanita yang mau mengikuti Saya sure kan Kalau mereka ada hati Kalau mereka ada hati Mau join Join Try Try Sebab Kau tidak tahu Mana kau punya kebelehan Kalau Kau tidak coba Gitu So Jangan dulu kau pikir Jangan dulu letak batu di depan kau Gitu Try dulu Wow Gila Sebenarnya itulah yang saya akan kasih tahu Coba aja dulu Jangan dulu kau pikir dia punya Apa orang bilang konsekuensi Konsekuensi Ya Konsekuensi Itu Because you will never know Dari siapa tuh actually Ndunga Dao? Manager saya si Ed Dia Hakim Wow Sangat wise Dia Selain itu Dia adalah itu Penat Mbak Sesta Partner in Crime Konsekuensi Konsekuensi Boleh Mbak Boleh Mbak Terima kasih Seperti Dia banyak Saya punya Partner in Crime Mau sebut ke namanya? Dari kacu es Dari kacu es Weaver Weaver Oke Betul nih Betul nih cerita dia Saya kan Saya kan Orang yang Tidak confident But Dia selalu Push me And then Dia selalu Cakap Yang Apa nih Dia kasih Ano Bang Macam Tidak juga Tidak Apa Dia kasih Bagi saya Positif Punya Apa orang bilang Bagaimana bahasa mau cakap Gambaran Gitu Ya Kalau di luar sana nanti Tidak juga Oke juga tuh Dia bilang begitu Dan dia yang Selalu kasih Yakin saya Untuk Mencuba dunia Barulah Especial Ya maksud saya inilah Dunia hiburan Entertainment Kalau tidak Tidak lah Kali saya Menginfluensi Tidak Tidak terbelajar Kel rambut lah Ya Yang kel rambut Dorang lah Salah satu yang Belajar Influensi dorang Yang Influenser And Memang Semua Sik Teruskan ini Friendship Bagus juga Bagus juga dorang nih Gitu Bagus Ada pakaian dorang Ada guna dorang Ada juga Lebihkan juga ini dorang Ada guna dorang Yang peder lah gitu kan Memang berguna betul Oke Ada function Ada function Ya Itu dorang lah Selain itu saya punya family lah Thankful Eh Macam lah Syukur juga saya punya whole family dorang sangat Apa Supportive Dengan saya punya Apa yang saya mau buat Gitu So Itu sejak lah Yang sharing Thank you Thank you Kalau saya Sebelum kamu ikut unduk Masih mau kasih sedih itu mental lah Sebab Paling betul Benar Benar Sebab Kau mau Mau buat persediaan Make up lagi And then Cara berjalan lagi Lain lagi kau mau Macam mana Mau Hadap orang Ya Hadap orang Itu lagi Lain lagi itu Dan Itu Confident mau Masih Biarlah Kalau saya lah kan Setidak kisah tuh Apa orang cakap Apa Orang mau Cakap belakang kau Kalau bagi saya Saya tidak akan dengar And Saya tidak akan ambil peduli Kalau saya Eh Peduli lah dorang Saya punya anu Cara saya mau kasih naik confidence ya Itulah Saya tidak mau pikir itu benda Saya teruskan saja Nah Itulah Begitulah sampai saya Menang Baik Kambunan Tahun 2022 Memang dia punya Saya punya Ya Jadi kalau sudah menang Apa kau rasa Apa kau punya Apa Nasihat Kalau sudah menang Kan kau sudah menang Daerah Jangan lagi Berhenti Daerah Di Anu lagi ke DC Di ke DC Itu pun Astaga Dia punya Kau mau kasih Dia punya mental juga Abis Dia punya Double 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 Itu mental Kau mau kasih double Tapi Yang penting Apapapun Kena have fun juga Apa yang kau buat Kena have fun Joy Jangan terlampau stress Ya Itu juga cara Jangan terlampau stress Itu juga cara kamu Macam saya Si cari kawan Tidak aja stress Tidak jalan kami bikin stress Ya Sikit Nah itu sejalan Oke Sebenarnya kita cakap yang sebelum Untuk Kami cakap Selepas Apa yang kita berharap Sebab kita sudah melalui Oke Satu hal Dan aku tidak bisa stress Ini Kamu kena pandai jaga diri Betul Betul Sebab Akan ada banyak orang Bahkan yang dekat kamu Pun akan ambil Take advantage Bah Sama kau Sebab kau sudah ada nama Kau sudah ada title Kau sudah ada platform Confirm Bahkan yang dekat Yang kau tidak pernah kenal Tiba-tiba klaim kau Lah Didi Kau ingat kasi Ada penanggap gitu Betul Jadi Jadi Dan kalau nanti Of course Kamu akan kena panggil Pagi event-event Kamu akan Exposed So much more lah Kamu kena pandai jaga diri Jangan biar orang Macam Eh Ah kok begini Jadi bully lah Kan Kita begitu Jangan orang pijak kamu lah And always Know your Apa Self worth Apa kamu punya Ada itu maruah diri kamu Ya betul Jangan terlampau Kena biar pijak-pijak orang Ya Sebab Macam saya cakap tadi Macam All of us Sudah tahu Entertainment Industry Is not what it looks like Dia bukan saja Yang huwa-huwa Yang Syuk bah Karena invite-invite begini Ada Connection Begini-begini Tapi kamu tidak tahu Apa yang berlaku Di belakang tabir Sampai Sampai Sampailah kamu sendiri Mengalami Apa yang kami sudah rasa Ya So Keep up lah Watch out lah I think it's important Especially for ladies Untuk Tahu What to expect What to expect Ya Okay Betul Covid memang betul lah Semua Komodika mental Support And also self-worth And besides From that It's a good thing juga Untuk ikut Untuk kadao nih Because this is our Tradisional punya Ya Betul Betul It's true For real lah Yang serious talk lah It's not just macam Kita ikut-ikut begitu Untuk fulfill Apa yang Orang tua kita yang suruh ke Kadang-kadang Kita kena suruhkan gitu It's actually a good thing Untuk continue our culture Tradition Yes our tradition Because Bukan kalau bukan kita Siapa lagi kan Ya betul-betul Sorry lah Tak keluar lah Saya tunggu-tunggu baik itu akhir Tak keluar lah Tapi yang betul lah Yang betul Because macam Didi Example lah Didi Even though Dia tidak penecap Kadang-kadang semua begitu But based on Apa yang di ikut Untuk kadao nih Dia slowly boleh belajar Bercakap Bercakap Tradisi macam silga juga Iya Dia pun slowly untuk belajar Sekarang saya ikut-ikut Saya bercakap-cakap Beli sudah Beli go Macam mongun sub Apa dia? Tengok-tengok Dia semua ada tau Mongun sub Macam yang Mongun sub Macam 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 mana mongun sub Apa itu? Apa mongun sub? Ayat dulu Ayat dulu Macam Macam Ayat kau apa? Melihara eh Papa Bill Ya Papa Bill kan Macam Memberi inspiration lah Untuk Oh iya Bukan Papa Bill Oh Nah gitu lah Berinspirasi ke orang Orang lah gitu Ya Mungkin kalian berbagi banyak Dan Terima kasih banyak Sebab Sebab Datang disini Yes Mengupas segala jenis cerita yang tidak pernah dicerita sebelum ini Mengupas segala bawang Anyon Saya kupas koci Dan akhirnya Dan akhirnya Saya mau tanya beberapa soalan yang Ini anu lah Ini channel yang Fun-fun saja Oh Oke Paso Yang tentang anu sudah lepas Tentang pengalaman pageant semua Oke Sebagai wanita Bila dating siapa yang perlu bayar? Astaga Oke Saya mau jawab dulu Oke Sekarang Sudah Di masa yang depan-depan kan Kita tidak lagi Apa? Berfikiran kolot kan Ya Ya Huf-huf lah Maksudnya bukanlah Huf-huf yang misalkan yang 20 ringgit Oke kok 10 sih 10 Tidak lah Maksudnya Ini kali saya mendapatkan Lalu kali kamu mendapatkan Begitu Betul Sama-sama Tidak Tidak Sudahlah yang macam Tempat yang kita keluar Ah mesti boyfriendnya Tidak Tidak Sepertinya kok jawab last, Bani Tinggal diorang semua setuju Betul lah Betul lah kan Kira pun begitu Sama juga soalan kami Eh jawaban Iya Begitu juga Sama kami selalu tak Ya tapi Tapi kalau dia bilang Dia bilang macam Eh tidak lah Jangan lah Ya Oh iyalah Emang timoni Iya juga lah kan Kalau dia mau Over Itu oke Terus yang kita buat buat yang Betul kah Kita buat dinai dulu Dinai dulu Jangan dinai Tapi yang sudah tutup Udah Betul bah Betul bah Yang Oke Oke Girls talk kok Berapa sih What is the importance of Choosing the right Man Wah Saya rasa ini Si Jill yang jawab Si Jill yang jawab Ini memang makanan kau Kenapa penting kita pilih lelaki kan Sebab Kita hidup sama dia Sampai mati Betul 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 Ya kalau kau pilih Tidak lah Tidak mau cakap lah Tapi saya cakap sejak Contoh Kau nampak dia Kau nampak dia Dia sudah Dia sudah Minta-minta kau duit Lepas itu dia marah Dia maki Oh iya Dan di Bukan 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 Kau macam sampah Lepas itu Contoh lah Kamu Fikiran kamu Untuk kawin Sampai mau kawin Dan kalau kau sudah kawin Untuk orang Nah Jadi Jadi apa Begitukan Ya betul Dia sudah kasih susah kau Nanti kawin Makin lagi susah Jadi Menyesal Tidak guna lah Cuman itu lagu itu Macam mana lagu itu Tira Lupa Tira Itulah Pentingnya Biarpun Oke Kalau saya alakan Biarpun dia Tidak duit Biarpun dia tidak Apa Tidak status Begitu But dia bagus sama kita Dan Biarlah kita Susah senang sama-sama Sama dia Chill Paling betul Betul kah Ya Bawa dia Naik Naik Dan sama-sama senang Sampai kawin Terima kasih Siapa tuh ada cakep tau Was Siapa yang cakep tau Yang berkenan dengar lah itu Lihat tuh Saya ingin bertanya The guest Untuk One question yang ngomong Untuk saya Untuk host Apa masalah Apa aja lah Since Kita tahu Si Panus Sudah Kemarin Oh Ya Ya Jadi Soalannya Berbunyi Seperti When is the big day Oh Kami excited juga ini Ya Ya Kami beli tulung singgarung Betul lah Yes Didi lah Invitation Kalau Kalau ada resignation Tahun depan lah Oh Rasa-rasa bulan Bulan Kami mau ready-ready Kami mau apa? Planting Rasa lah Ujung-ujung lah Ujung-ujung bulan satu Ujung-ujung tahun 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 Semoga Oke Kalau saya Apa perasaan kau Abis kami ada empat orang kan Perempuan lagi Apalah perasaan kau begitu Hmm Oleh karena saya banyak Family perempuan Saya tidak Tidak Tukar-tukar Tukar soalan Tidak 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 In the podcast itself Yang empat ramai orang Perempuan macam ini First time lah But Saya tidak juga Saya tidak juga Nambah segala Bisa sudah kan Oh Bekawan pula kita ini kan? Ya Bekawan pula Ya Oke silah chill Saya lagi Bisa lagi Oke Saya mau tau Apa pandangan kau Terhadap Oke yang disini adalah Terhadap Satu orang satu kami Nah Keren Macam lah Kau nampak Pandangan kah first impression First impression Oke Lepas tuh selepas Kau sudah Kena Kena Oke 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 Nice Nice Awas awas Kalau buruk soalan kau Awas awas Oke Prajir tau Prajir tau Masih bisa duluan Siapa duluan Siapa duluan lah Sama Describe Dari yang menaya lah Oke itu lah Em Initially saya nampak kau Saya tidak tau kau family Ya begitu Tapi saya nampak kau seorang yang serius lah Serius Serius sama Matang First impression lah First impression lah Serius matang itu sebenarnya penangan tentangmu lah And You don't talk much Ya Dan kau suka observe Hmm Lepas kau suka kenal sama dia Apa dia kau rasa Sama juga Oh sama juga Oh Betul lah gitu Betul lah Betul lah Ya betul And kau suka observe lah Ya And actually selepas Selepas udah kenal macam ini kan You've been Baru saya tau yang you've been through a lot That's what make you macam matang Lebih matang lah For your age Kalo si Rachel First time saya jumpa kau I think Kalo saya ada nampak lah Kalo di temunan dulu Di masa kondong atau apa Tapi saya tidak bercakap sama kau So First impression saya about you Kalo seorang yang diam-diam Pendiam Oh lucu Ya seorang pendiam lah Kalo sudah kenal Even now Ya macam Eh biasa juga Sombong mbak itu Sombong mbak itu kan Tidak juga Tidak juga Tidak terlipas itu perkataan Sombong Pendiam lah Pendiam gitu Kalo kau punya Personality Perwatakan yang First First saya jumpa kau Mesti dia Ano nih Tidak pandai main-main Betul Wah Serius Yang kalo Betanding kan Saya nampak kok masa bertanding sih Ya Saya macam Nah kan Kan kami roommate lah Ya Tidak Teras kan saya malu-malu dengan Killul Nah kan Macam apa Mau kasihsit Apa yang mau ubah Tapi jangan lupa lah. Bioself. Apa yang ngobah? You perfect the way you ah? Ya, tapi basically Basically first impression begitulah Tapi lepas sudah? Eh begini I think saya kenal betul-betul kau Macam kenal lebih lah Masa kita di Paparto kan Paparto punya event Oh di Monkot Oh di sana Ya, kenapa gila-gila kau di sana Eh, set ya gila 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 Ya, nakal-nakal lah Kalau si Ano, jadi first time Oh ini Gitu Tapi first time saya pikir kocang pindusun loh Iya Renang pula ini kan Tapi memang Kita first bercakap dimana? First kita bercakap di Saya rasa di Monkotlan Si Bov Desiwiwi after Monkot bahkan Iya Eh, kau ada di Monkot kah? Ada, kejap jatuh siapulah yang Setelah Oh iya 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 Yang kau lembut datang tuh Terus ada gambar saya di newspaper Iya Yang saya ano sedih Tapi anyway First impression untuk kau Saya tidak ingat kau bising loh Saya tidak ingat kau ada bising Macam maybe first time kita berjumpa Tidak bising Khoi khoi lah Khoi khoi Iya Khoi ingat gak kita di Monkotlan? Tidak bahkan Saya rasa yang first yang macam Actual kita yang betul-betul Di Saya rasa di Tambunan Ah Ya iya iya betul-betul Ah So Maybe Mas Ayat disana Tapi my first view of you Memang bukan seorang yang nila Yang Beletak Sekali Kenal Gila menirang Iya Iya Paling gila Paling gila Iya Banyak cakap lah kan Paling berani Tapi senang lah kan Tapi senang lah kan mau approach Iya senang approach Dan saya rasa kau anu lah tapi itu namanya influential sama kawan-kawan kok bet, good? bad tidak lah ada dua-dua lah oke kemudian oke jenny terima kasih terakhir saya saya oke ini mudah lah, tidaklah bumbastik sangat kan berdasarkan apa yang kami bincang tadi gak usah pikir habis lah saya pun pikir habis sudah ya, belum lagi mbak tanya kok sudah kan? sudah, siap lagi saya pikir lah, terus didi saya tanya oke, saya paling last saya teringat ya, tadi sudah kok bertanya pasal Nina oh iya 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 aduh iya, baru berapa belum, bahkan sampai 30 macam oke, oke, last oke, berdasarkan perbincangan kami tadi kan apa yang terinspirasi kau? ya, terinspirasi ah, ini platform yang terintir kan? Tidak, untuk saya, karena kamu cakap banyak hal, terutama seperti si Tito sendiri Dia berkongsi sesuatu yang kita tidak berharap pun akan cakap dalam episode ini kan Yaitu mindset yang berubah untuk kebutuhan yang punya komunitas Jadi saya pikir itu satu hal yang saya rasa saya ingin membawa ke platform ini Mindset itu untuk kupas lebih banyak, cerita lebih tentang itu Dan bagaimana kita bisa mengembangkan kepada orang-orang ini Bukan setakat tahu saja yang mereka ada di sana Tapi apa yang mereka perlukan dan bagaimana kita mengembangkannya, bagaimana kita mengembangkannya Bagaimana kita mengembangkannya Saya ingin menemukan seseorang, mungkin orang-orang boleh mengembangkan Siapa profesional yang tahu lebih tentang ini Dan bagaimana kita bisa membantu mereka Jadi satu hal yang saya ingin mengembangkannya Terima kasih Tito Kadang-kadang hal yang sulit untuk berkongsi, tapi sebenarnya itu yang bergunaan Jadi kamu tanya satu pertanyaan, tapi yang seterusnya yang akan jawab Wow Jadi itu bisa menjadi apa-apa Mungkin boleh tanya dia pasal Apa yang penting untuk mengetahui Types of mental health Wow Types Bukan mental health Types Types of mental health Hai, saya Esther Hai, saya Delvia Hai, saya Didi Hai, saya Kerole Jangan lupa untuk menonton episode selanjutnya Selanjutnya Di YouTube channel Steff It Up Launch Lapan malam Dan jangan lupa Like And Subscribe Bye I like the bell button Steff It Up Launch Create change Bye Berangkatnya saya kurang kawan perempuan Jangan Fun fact Kami dari yang terakhir Semua kami ada sambut berbeda Yeah Event tidak komplit Tapi semua yang siapa-siapa berbeda Kami ada di mana Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax